Halo semua, selamat datang di Chowdictive dan selamat datang kembali di video Digimon World Oke, disini kita bakal lanjutin Digimon World lagi Terakhir kan kita udah nyelamatin dunia digital, udah ngalahin Analogman dan mengalahkan si Machine Drummond Dan kita udah keluar dari dunia digital Nah sekarang kita coba masuk lagi ke dunia digital nih Nah makanya saya mulai dari sini teman-teman, karena terakhir kan kita keluar tuh ya dan di save Sekarang kita bakal lanjut dari sini Nah karena kita ada di dunia nyata, jadi kita mau coba login lagi nih dari dunia nyata ke dunia digital Oh iya betul ini dia ya karakter kita ya, dan tiba-tiba keanehan ini muncul lagi Dan disini bedanya ya, kalau pas awal itu kita masuk ke dunia digitalnya di kamar ya, sedangkan ini di taman loh Berarti untuk yang selanjutnya, kalau misalnya kita keluar gitu ya, kita keluar di taman Tapi gak tau dia apakah ada cerita selanjutnya, kayaknya ceritanya udah tamat ya Ini doang terakhir kali kita masuk ke dunia digital lagi Oh dan kita disamping sama Mamemon lagi Oh Analogman kembali lagi Masihnya agak aneh ya Dan kita bakal Kita bakal kembali lagi Kembali lagi ke Digimon World alias kodenya digital Dan kita balik lagi, login Kok muncul kredit baru masuk Bisa di skip kali ini Oke jadi ceritanya katanya Analogman kembali Nah tapi setahu saya kalau si Analogman ini dia gak kembali seutuhnya Cuman kayak ada beberapa kayak versinya dia yang kembali Jadi kita bisa melawan si Analogman lagi Tapi begitu selesai melawan si Analogman dia bakal jadi Agumon atau jadi Gabumon gitu loh Oke kita balik lagi Jadinya si, oh kita naik level Tamernya Kita dapet medal Dan kita dapet kartu Mesindramon Oke Jadi si Mesindramon itu dan Unlockman dia gak kembali Tapi dia masih ada kayak backup filesnya gitu Dan kita bisa ngelawan dia Tapi cuman saya lupa gimana cara ngelawannya Oh ya betulnya karena kita sudah satu kali tamatin mengalahkan si itu Tamer kita naik jadi Novice Terus kita dapet kartu ini dia Kartu yang paling pojok Kartu Mesindramon Oke sekarang kita cancel dulu Kita disini tinggal merekrut beberapa Digimon saja Tapi mungkin saya bakal coba rekrut si ini kali ya Nah coba kita tanya Digimon dulu apakah Oke Analogman kembali katanya Oke Jadi si Analogman kembali cuman gak tau gitu Tapi dia merasakan kayak Ada aura kejahatannya dateng Coba ya kita cek dulu Kita udah berapa Persen nih Oke jadi prosperity ratenya 63% 63% berarti kurang beberapa Digimon Sebagian kecil doang sih Coba kita tanya Digimon Apalagi yang bisa kita rekrut Ada flower bed Oh iya ini sih Vegimon Tapi belum Ada ya tanggal 15 Kalau gak salah Friesland Oh ini Garurumon Lanjut Misty Trish Oke Kokatorimon Nah disini saya kayaknya mau coba untuk Siapa ya Kita coba rekrut Leomon Bisa gak ya rekrut Leomon Soalnya saya butuh banget ini tasnya Kita perlu upgrade tas Gak muat banget ini tasnya Kita perlu upgrade tas Jadi kita perlu ketemu sama si Nanimon Kita ketemu sekali aja udah beres Terus sama sekalian ini kali ya Kita Ketemu sama Si Siapa tuh UFO itu Alien itu Saya lupa namanya apa Dia kan ada di berita Di bulletin board Nanti kita bisa ketemu dia Tapi sebelum itu kita coba Atur itemnya dulu Ini itemnya udah lumayan oke Paling kita cuman Pisahin beberapa aja Nanti ya temen-temen Kita skip aja dulu ya bagian yang ini Oke disini saya gak perlu banyak persiapan Karena udah punya Beberapa item juga Mungkin disini kita bakal langsung saja Mencari si Digimon Yang ada di Coba kita baca dulu ya Ada tanda-tanda UFO Kalau gak salah sebelah sini Oke Guardian I like Coba kita forward lagi Legendary Oke ini udah Mr. M Itu si Frigimon maksudnya Lanjut Apakah ada UFO Hidden treasure Kita baca lagi Kok gak ada ya Ya kok gak ada Mungkin saya belum berinteraksi Sama si UFO nya kali ya Si jejak alien nya Kayaknya butuh interaksi dulu Baru kita Bisa gitu loh Sama kalau misalnya gak ada Mungkin saya mau coba Rekrut Atemon aja kali ya Saya tau saya Atemon ada di Hutan disini Jadi kita bisa Rekrut dia Oke mungkin Pertama-tama kita bakal Coba Ke Ini dulu ya Kita interaksi sama Tanda-tanda UFO dulu Setelah itu kita Bakal coba Ke Drimogemon Untuk mencari Apa tuh tabletnya Si Leomon Oke kita ada di Mountain Panorama Kita sekarang mau coba Untuk berinteraksi dulu Sama tanda-tanda UFO Karena sebenernya dia ini Gampang loh Di rekrutnya Si Fademon Itu dia namanya Fademon Kita cuma perlu Lihat-lihat Tanda-tanda UFO Saja dan Tinggal interaksi Eh bukan interaksi Apa Baca-baca koran Di bulletin board Yang tadi Nanti lama-lama Muncul kok Si Fademonnya Nih Ini nih Untuk kan betul Kita belum Tuh Dia look new Ternyata emang belum Kita harus interaksi dulu Sama lubang ininya Baru Kita balik lagi Tapi nanti Sambil balik lagi Saya bakal coba Ke Drill Tunnel Oke kita sudah Masuk di Drill Tunnel Sekarang kita Kita coba ke Area bawah Apa kita harus Berinteraksi dulu Atau bisa Langsung gak ya Saya juga gak lupa nih Soalnya Seinget saya Disini Di save file Yang ini Saya belum Berinteraksi sama Si Drill Mogemon Yang ada di bawah sini Semoga aja Bisa langsung ya Kita kesini Ke bawah Sini Kita kan Belum pernah ya Dan di bawah sini Harusnya ada Drill Mogemon Yang lagi menggali Tuh Udah beres Ternyata Jadi kalau Sudah sekali Tamatin Dia bakal pergi Si Drill Mogemon Bukan pergi Dia menggalinya Sudah selesai Nah ini dia Drill Mogemon Yang tadi menggali Kita ajak ngobrol Tuh Dia bilang katanya Ada sesuatu Yang terlihat Seperti tablet Oke Dan disini Juga tempat Si Nanimon Muncul Nah disini Kita harus Ambil Ini dulu Ya kan Oh ini adalah Miliknya Leomon Atau mungkin Milik leluhurnya Leomon ya Kalau gak salah The stone tablet Let's see Kita ambil Stone table nya It's a Leomon Sesanya gak bisa dibaca Oke Masuk akal Oke let's take it Kita dapet Tablet nya Leomon Dan kesini Langsung ada gak ya Dia ya Oke gak ada Mungkin kita keluar dulu Baru kita coba masuk lagi Siapa tau ada Harusnya ada Karena si Nanimon ini Muncul di lima lokasi Dan ini salah satunya Kita cek Harusnya dia ada Disini Please please Ada dong Kok gak ada ya Udah ini loh Udah lima lokasi loh Udah lima lokasi loh Masa gak ada semuanya Nih dia Harusnya ada disini nih Tuh Lagi mojok disini Dia sembunyi dari kita Masa gak ada Masa gak ada dimanapun sih Wah Ya sudahlah Kalau gak ada Tapi harusnya sih ada ya Apa mungkin dia munculnya random Di lima lokasi Tapi ini udah lokasi kelima Coba kita keluar dulu Terus kita masuk lagi ya Coba kita keluar dulu Kesini Lalu kita masuk lagi Karena setau saya Gak perlu ngerekrut Si Digimonnya pun bisa Kayak dulu Saya pernah main di PS1 tuh Ketika baru beres Ngalahin Ogremon Pas balik lagi Udah muncul si Ininya Nanimonnya Jadi gak perlu Ngerekrut Ogremon dulu Gak perlu ngerekrut Ogremon Gak perlu ngerekrut Shellmon Bahkan gak perlu Ngambilin item-item yang tersisanya Yang bisa langsung diambil Tuh Gak ada loh Mungkin kita Coba cari-cari lagi aja kali ya Oke Dan setelah ini Berarti kita Ke Leomon Tapi sekalian Saya mau Ini dulu deh Apa tuh Kita Beresin Yang UFO Jadi sambil lewat Ke Leomon Sambil beresin UFO Oke Ini dia teman-teman Kita sudah kembali Ke bulletin board Dan Disini akhirnya muncul UFO katanya Report mengatakan bahwa UFO muncul Di Dekat Mountain Panorama Oke Sekarang kita Cuma perlu Nyamperin lagi Setelah itu Besok harinya lagi Kalau gak salah Baru kita bisa Rekrut si Fademonnya Tapi ini Saya kesana aja Sambil jalan Ke Leomon Ya kan Dan setelah Rekrut Leomon Kayaknya mau Ke mana lagi ya Ini sebenernya Ada beberapa sih Tapi kayaknya Saya mau Tunda dulu Berantemnya Sampai sore Karena Kita sore-sore Bisa melawan si Waduh Ternyata gak cukup MP-nya Oke deh Kalau gak cukup Berarti kita Ini aja kali ya Kita coba Lawan si Etemon aja deh Daripada Bingung mau ngapain Oke kita sekarang Genti dulu Kita jangan langsung Ke Leomon Tapi kita coba Lawan Etemon Setelah itu baru Ke tempatnya Fademon Lalu ke Leomon Kita rekrut Leomon Itu Sekarang Kita ke area Yang ada si Etemon Etemon tuh Areanya sebelumnya Ada disini Kita bisa berinteraksi Dengan tempatnya Etemon Cuman dia gak bakal muncul Dan dia bakal muncul ini Setelah kita Ini Setelah kita Selesai Setelah kita sampai 50% Prosperity-nya Jadi setelah kita tamat Baru dia Dia muncul Si Etemon Nah salah Ke bawah sini Kalau gak salah Ke area bawah sini Baru di area Native Forest Yang sini Nah disini Kalau kalian perhatikan Disini tuh ada Pohon Tapi disini Ada kayak Pintu Tuh Ini kan Kayak pintu Gini Even monkeys Fall from Trees Flying Caney drop Waduh Langsung dijurus Busnya 1400 Nah ini Kalau misalnya Kita belum Tamatin Belum 50% Prosperity-nya Dia gak bakal Turun si Etemon Oke Kita ditendang Dari atas Hmm Disetrum Monyet kesetrum Oke Kita juga bisa Ngamuk-ngamuk Kita keselin dulu ya Ini kayaknya Takut Terlalu berisik Wah bagus Dia kena stun Kita medium MP dulu Oh ya By the way Etemon ini Dia adalah Digimon Ultimate Itu dia Digimon Ultimate Jadi untuk kalian Yang pake champion Kayaknya bakal Kesulitan lawan dia Dan dia Kayaknya jurusnya Baru itu doang Itu baru Warcry Nama jurusnya Oh Buster Drive Oke Dia punya Buster Drive Gak apa-apa Wah Kita ditahan Defense-nya bagus nih Si Etemon Dan Etemon ini Dia evolusi Dari Oh Dynamic Kick Itu Dia evolusi Dari Sukamon Temen-temen Sebentar Kok kita Damagenya gak ada ya Gak ada loh Coba-coba Serang lagi Wah Coba ayo Serang-serang Tuh Jadi 100 doang Damagenya Wah Kurang ngajat Dia kayaknya Warcrynya Tadi Lumayan sering sih Jadi Starchnya naik Kayak apa-apa Kita Finishing move aja Kita finish Dan setahun saya Si Etemon ini Juga dia punya Finishing move Coba kita naikkan Starch kita juga Kita warcry Tuh 100 Kurang Yaduh Swing Oh Nyanyian ya Saya lupa Saya pernah nonton Anime-nya Dan kayaknya Dia ini penjahat Dia ini Yang ngeganggu Si Mimi Kalau gak salah Nama cewek itu Ada Bagus Damage kita jadi naik Karena kita Warcry juga Tadi Bagus Kalau gak salah Dia ini penjahat Ya di anime-nya Tau deh Saya agak-agak lupa Dulu nonton Tahun berapa 2017 Saya nonton Anime Digimon Adventure Yang pertama Nonton di Ini di laptop Kalau nonton Di Indosiar Saya lupa Ceritanya kayak gimana Bahkan pas kecil Saya pun lebih nontonnya Pokemon Dibanding Oke aman Dibanding Digimon Bagus Saya tahu Digimon itu Dari game Dari PS1 Oke langsung Dan pengetahuan Digimon Saya juga Digimon yang lama Sekarang kan Digimon Makin rame Makin banyak Oke menang Bahkan Digimon Sekarang udah ada Kartunya Ada kart game Kayak Yu-Gi-Oh gitu Oke Dia drop Uang Bagus banget 7-7-7 Jadi Ya temen drop Brain chip Aduh gak muat dong Chipnya Gak apa-apa deh Oh dia masih sombong Dasar si monyet Oh ternyata dia Emang pengen gabung Ke kota Gitu Oke bagus Satu Digimon Join the city Dan karena dia Ini adalah Digimon Ultimate Jadi prosperitynya Naik 3 Jadi yang tadinya Kita 60 Berapa ya Tadi ya Pokoknya Ultimate itu naik 3 Aja prosperitynya Tapi tetap aja gitu Kita gak bisa Buka Tapi ada surat disini No one here Go home Tetap aja gitu Walaupun si Atemon pergi Kita gak bisa Masuk ke rumahnya Oke kita tadi Udah melawan Atemon Sekarang kita Lanjutin Ke ini ya Ke tempatnya Leomon Kita skip dulu ya Temen-temen ya Oke kita ada Disini Modern panorama Dan tadi kan Tanda-tanda UFO nya disini Tapi setelah kita Baca bulletin board Jadi nambah Tanda-tanda UFO nya Jadi makin banyak Tanda-tanda UFO nya disini Katanya Nah cuman Setelah ini Kita harus Nunggu sampai besok Buat dapat kabar Terbaru dari UFO nya Jadi Ya sudah Kita tinggalkan saja Dan kita kesini Ada mood Frigimon Nah disini Suka ada Digimon yang muncul Random Kayak Piximon gitu loh Namanya Mamemon Disini Oke kita lanjut ya Ke tempatnya Leomon Kita skip dulu Oke kita udah ada Di area Gear Savannah Sekarang kita udah Makin deket banget Sama areanya Si Leomon Kita langsung saja Belok kiri disini Dan kita Sampai ke tempatnya Leomon Kita bakal Ngasihin Ini dia Apa tadi Tabletnya Punya dia Ini dia Leomon Dia masih Disini Tuh Disisi Kita menemukan Apa yang kamu cari Oh itu dia Dan dia lagi Baca Isi tabletnya When in danger When in danger Come to island Go to city When to atas Oke Jadi intinya adalah Ini tuh pesan dari leluhurnya Leomon Kalau misalnya pulau Nya lagi berbahaya Dia harus Join city Itu cuman Masalahnya Dia joinnya sesudah Kita ngalahin Analogman gitu Ya udah Gapapalah Yang penting Join Dan karena dia Level champion Jadi nambah 2% Gitu Nah sekarang Kita kayaknya Kayaknya Kayak ini kali ya Kita lawan Kokatorimon Karena Terakhir tuh Kita cek si Engemon Dia bilang Ada Digimon Yang ada di Misty Trish Gitu Nah itu maksudnya Adalah si Kokatorimon Jadi saya bakal Ngecek Misty Trish Mumpung kita deket juga Kita bakal Lawan si Kokatorimon Kita skip Sampai kita ketemu Kokatorimon dulu ya Temen-temen ya Oke temen-temen Kita sudah berada di Misty Trish Dan disini Ya kan Di tempat yang banyak Patung-patungnya ini Kok gak ada ya Harusnya di sekitar sini nih Ada Mungkin kita harus Cari lebih dalam lagi kali ya Setau saya Si Kokatorimon itu Dia muncul di area Yang banyak patung-patungnya Aduh Ketemu Setelah kita Hajar dulu Oke Kita berhasil mengalahkan Dua Morishel Monitu Sekarang Kita coba dulu ya Jelajah lebih dalam Karena Seingat saya Di Dekat-dekat Sini Adanya si Kokatorimon Hampir aja Lah iya Harusnya di area tadi loh Kokatorimonnya loh Sebentar Ini kayaknya ada yang salah Dari Si Ini Si apa tuh Engemon Karena memang dia Areanya disini Yang banyak patung-patungnya Karena kan dia Sesuai dengan animenya Dia bisa bikin Para Digimon dan Tamer Itu berubah jadi Batu Kita coba ya Kita cek dulu ya Oke kita cek dulu Harusnya sih ada ya Coba kita cek dulu nanti ya Tidurnya ya Artinya di area sini nih Tuh dia disini lagi lari-larian Apa kita perlu cek patungnya Kayaknya gak usah Ya sudah lah kita tidur dulu Oh by the way Sekarang tanggal 29 Jadi Apa di hari berikutnya Sudah jadi tanggal 1 lagi Itu kita save and go aja deh Gak apa-apa Dan setelah ini Karena kita belum bisa rekrut Si Koka Torimon Saya gak tau Mau kemana lagi ya Coba kita pulang dulu aja deh Kita autopilot dulu Kita naruh beberapa barang Ini penuh banget Kita taruh beberapa barang Dan kita Mau Apa ya Kita coba lawan Si Garurumon kali ya Cuman kan dia munculnya sore Jadi kita training dulu Kita perkuat si Mon Zemon kita Semoga aja dia masih sanggup ya Belum ini gitu loh Belum balik lagi jadi Telur Karena kalau dia balik lagi jadi telur ya Gawat juga gitu Dan kita coba ini deh Kita coba cari si Nanimon Masa gak ada Setelah saya dia ada juga disini Di Secret Beach Cave Di Beach Cave ini Di pantai ini Pantai rahasianya Si Ogramon Dia harusnya ada nih Kalau misalnya gak ada disini Saya coba dia cari tau dulu Mungkin saya yang salah kali ya Tuh dia harusnya ada disini nih Lagi diem aja Posisinya saya masih inget posisinya Posisi dari si Nanimonnya Coba mungkin saya harus Cari tau lagi info-info nya ya Karena setau saya dia Udah ada di 5 area Tapi gak muncul semua nih Kita balik dulu Sekarang Karena Kita belum Begitu banyak yang bisa Direkrut untuk saat ini Mungkin Saya bakalan Ini dulu kali ya Tadi mau latihan aja Kita mau beresin aja Hari ini cepet Mau cepet-cepet sore Supaya bisa lawan si Mon Eh mon saya Mau lawan si Garuru Mon Ntar kita tanya dulu deh Tadi gimana sih yang disana Kita tanya Di flower bed Of the city Oke ada itu Lalu Freeze land There's There are many Digimon who come With you Go to the west West Bagian west Barat Kayaknya udah Tinggal si Garuru Mon doang Lalu misty trees And upperly Rising Digimon may appear Oh iya Dia harusnya pagi hari Sekarang dong Oh iya Lupa Kokan Tori Mon itu Munculnya pagi Pagi-pagi Oke berarti Setelah ini kita balik lagi dong Ke misty trees Gak apa-apa deh ya Temen-temen sebelum Berakhir kita ke misty trees dulu Iya bener Katanya di rising Dia itu munculnya cuman Di pagi hari doang Jadi mungkin Waktu-waktu sekarang ini Dia muncul Coba ya Kita coba dulu Dan kalaupun gak ada Ya sudah kita balik lagi aja Gak apa-apa Kita coba Mencari Kokan Tori Mon Dan seperti biasa Kita turunnya di Oh Leomon ada disini ya Kita turunnya di Freeze Land Misty Tree Kita di misty trees aja deh Eh Freeze Land Freeze Land aja lah Biar agak murah Oke Kita coba Mencari Kokan Tori Mon Di pagi hari Oke kita sudah sampai Di misty trees Semoga Muncul ya Si Kokan Tori Mon Karena tadi Cluenya itu Rising Berarti harusnya Pagi-pagi nih Ya juga sih Dia kan ayam ya Ayam kan berkokok Pagi hari Nah ini dia Ini mungkin terlihat Sama seperti Aka Tori Mon Ada si Tuh Kokan Tori Mon Tapi dia beda Dia sayapnya itu Ada warna ungunya Sedangkan Kalau yang palsu Itu si Aka Tori Mon Warnanya Merah semua Full Itu Akhirnya kita ketemu Juga sama si Kokan Tori Mon Dan dia ini Wah Dia punya jurus Itu juga Oke Gak masalah Kita juga punya Dan dia ini Dekat dengan patung Patung Digimon Sebelah kiri Karena memang Dia bisa membuat Digimon menjadi patung Itu Ada di anime Oke Dia punya Dynamic Kit Berantemnya Kayak ayam ya Btw Ya memang Dia ayam sih Wah Defense nya kurang nih Jadi Gampang di kalahin Oke Gak masalah Mungkin kita bisa Nunggu sore juga Kali ya Kita lawan Si Mon Si Mon Zemon Oke Oke Kita bahas Mengalahkan Kokato Rimon Dan dia Drop sesuatu Di Handship Kok saya gak pernah Dapat Ini ya Teknik ya Dari Dizemon yang bisa direkrut Oke Oke dia Ngedenger kabar kita Kalau kita lagi ngumpulin Orang-orang di City Mau bantu gak Oke Tapi kemana Aku harus membantu Gimana sih Katanya bingung banget To work in the city Remember Oke We'll see you in the city Sudah Jadi dia Berhasil direkrut ke city Dan karena dia Champion Prosperity kita Nambah Can we really trust him Ya juga sih Katanya agak aneh Saya aja bingung tadi Translate nya Wah Penuh Hmm Penuh Kawan-kawan Apa yang bisa kita drop Karena penuh Happy mushroom ya Dah drop aja Gak apa-apa Dan Udah kayaknya temen-temen Itu aja yang bisa kita Jelajahi Untuk saat ini Mungkin terakhir kali ya Terakhir deh ini Sebelum Kita beres Kita mau coba Melawan si Siapa tuh Si Garurumon Jadi mungkin Saya bakal skip dulu Sampai sore hari Ini sorenya tuh Bener-bener baru Sore ya Gak boleh Sore udah mendekat Malam Karena dia sudah Selesai recovery Oke kita skip dulu Sampai sore hari Oke temen-temen Sekarang baru Banget sore Dan kita coba Langsung ya kan Disini saya sudah Latihan cukup Lama Disini kalian bisa Lihat saja Saya sudah HP nya jadi 5000 MP nya 4500 Ini bener-bener Buat lawan Si Garurumon Doang Dan karena Ini baru banget Sore Jadi dia belum Recovery full Dan saya langsung Pakai Megaloss Park Saja Langsung saja Ajar Oke Nah karena Ini adalah duel Antara Digimon Jadi kita Gak ikutan Kita cek dulu ya Tuh Dia HP nya jadi 2100 Gitu Karena dia muncul Sore-sore Tapi karena ini Baru banget sore Jadi Dia belum bisa Full recovery Gitu Dan ini kita Gak bisa Ngejalanin Digimon Kita ya Gak bisa ngasih perintah Ini bener-bener Digimon Kita yang Berantem Dan bagus Kita bisa menang Dah Ah belum Saya kira Tiga kali serang Sudah cukup Ternyata Belum Dia masih utuh Ayo sekali lagi Sekali lagi Aduh Saya gak bisa ngasih komen Gak bisa ngasih perintah Ayo sekali lagi Mantap Empat kali serangan Dengan Megaloss Park Ah Itu dia teman-teman Mengalahkan Garurumon Yaitu Samperin dia Pas sore Baru banget sore Jangan pas sore Menjelang malam Dia drop hp chip Oke Gak apa-apa Dan dia ini Ngebantu di restoran ya Kalau gak salah Kalau gak salah Saya juga gak lupa Gitu loh Tentang apa yang dia disini I will help you But I will have to see That city first Oke Jadi dia mau ngebantu Tapi dia pengen liat dulu Kotanya kayak apa nih Oke Dan ini sudah selesai Kita sudah berhasil merekrut Salah satu Digimon Yang cukup sulit Untuk direkrut Dan setelah ini Kita coba Cek prosperity Kita udah Berapa persen Dan Tinggal siapa lagi Yang belum direkrut Karena kan tadi Dari Enjimon Dia udah ngasih tau Kokatorimon Dan juga Garurumon Terus sisanya Ini mungkin belum ya Oh iya By the way Ini nih Si Kokatorimon Dia bikin patung Disini Dia deket Item bank Dan juga deket Toilet Entah apa tujuannya Kita coba tanya tuh ya Oke Gak apa-apa Menurutku itu bagus Oke Kita masuk ke rumah Kita tadi udah rekrut Siapa aja ya Kita udah Ethemon Leomon Terus siapa Coba kita tanya dulu Garurumon Kam Ya dia masakan Bener di restoran Garurumon Kokatorimon Bikin patung Leomon Dia mau Ngebantu Oke Dan Ethemon Opening cool shop Saya lupa Ethemon itu Ngapain ya Prosperty nya 72% Oke Makin sedikit Yang bisa kita rekrut Nantinya Dan kita tanya Engemon Sacred flower Oke itu adalah Vegimon Lalu Great canyon Shop on Ah ini nih Ngeselin nih Ini tuh Monochromon Yang ngejual Jual item gitu loh Oke ada lagi Help Digimon That love to collecting Oh ini si Siapa tuh Mojiamon Oke Tapi untuk Mojiamon Kayaknya Nanti dulu ya Karena kan kita butuh Beberapa item Yang dimana item ini Ada setelah kita Recruit si Vegimon Oke Jadi itu saja temen temen ya Untuk video kita kali ini Kita udah recruit cukup banyak Kita udah recruit Ethemon Leomon Dan juga Garurumon Nanti selanjutnya Saya bakal coba selesai Yang UFO Dan saya coba Mencari beberapa Digimon yang lain-lain Yang belum bisa Yang bisa kita recruit Oke jadi itu saja Untuk video kita kali ini Terima kasih buat yang Sudah menonton Seperti biasa Kalau misalnya kalian suka Silahkan di like Dan kalau kalian tertaruh Dengan konten seperti ini Silahkan di subscribe Dan sampai bertemu Di video Dan Eh di video Cowodiktif Yang berikutnya Terima kasih